Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Alhamdulillah Hari ini, hari Rabu 2 September 2002 Kita bisa bertemu kembali Dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7A Insya Allah hari ini kita masih akan melanjutkan Pembahasan kita pekan lalu Yaitu tentang majas atau gaya bahasa Sebelumnya tolong kamera dinyalakan semua Yang kameranya belum dinyalakan Tolong dinyalakan Dan Ustadz akan sedikit mengulang Tentang apa yang sudah kita pelajari pekan lalu Pekan lalu kita sudah membahas tentang Dua golongan majas atau gaya bahasa Yang pertama adalah majas perbandingan Dan yang kedua adalah majas apa Ada yang ingat apa yang sudah kita pelajari pekan lalu Ya Abdul Rahman Hasif Silahkan dinyalakan Yang kedua majas pertentangan Masya Allah bagus Majas pertentangan Majas perbandingan Ada berapa jenis majas perbandingan Silahkan yang menjawab Yang mau menjawab Ada yang bisa Yang bisa angkat tangan Ya Muhammad Ahnaf Radityo Silahkan Sepuluh jenis Sepuluh jenis majas Apa saja bisa disebutkan Majas personifikasi Majas metafora Majas infusiasi Majas hiperbola Majas elfer Enfemisme Majas metonimia Majas simile Majas alegori Majas sinetok Majas simbolik Masya Allah Tadi sepuluh jenis majas perbandingan Sekarang majas pertentangan Siapa yang bisa menjawab Erwan Nur Hakim Ada berapa dan tolong disebutkan Erwan Nur Hakim Ada Ada empat Ada empat Ada empat Apa saja Ada lipotes Paradoks Antitesis Antitesis Kontradiksi Interminis Ia masya Allah Bagus Bagus Majas pertentangan Ada empat Kalau majas perbandingan Ada sepuluh Hari ini Insya Allah Kita akan membahas Dua Golongan majas Yang berikutnya Ntar ada chat Yang masuk Sekarang Pestat Tampilkan PowerPointnya Golongan Majas yang ketiga Adalah Majas Sindiran Jadi ada gaya bahasa Yang tujuannya Menyindir Sehingga Majas sindiran ini Merupakan kata-kata Kiasan Yang Memang ditujukan Untuk menyindir Seseorang Perilaku Atau suatu Keadaan Itu Majas Sindiran Majas sindiran Pun Terbagi Menjadi Beberapa Jenis Ada Tiga Jenis Majas sindiran Yang Tadi Sudah Sempat Dicatat Belum Baik Ustaz Kembali Ke yang ini Dicatat Dulu Pengertian Majas Sindiran Ustaz Beri Waktu Untuk Mencatat Pengertian Majas Sindiran Jadi Majas Sindiran Merupakan 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 Kata-kata Kias Yang Bertujuan Untuk Menyindir Seseorang Ataupun Perilaku Atau Keadaan Atau Kondisi Karena Karena Orang 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 Indonesia Kadang Suka Menyindir Kalau Ada Sesuatu Yang Kurang Berkenan Di hati Biasanya Kita Mengungkapkan Dengan Cara Sindiran Yang Kameranya Belum Belum Dibuka Tolong Dibuka Sudah Selesai Mencatatnya Baik Kalau Sudah Selesai Ustaz Lanjutkan Dengan Jenis-jenis Majas Sindiran Tadi sudah Ustaz Sebutkan Bahwa Majas Sindiran Terdiri Dari Tiga Jenis Berikut Adalah Jenis-jenis Majas Sindiran Yang Pertama Adalah Ironi Yang Kedua Adalah Sinisme Dan Yang Ketiga Adalah Sarkasme Kita Lihat Satu Persatu Ironi Ini Merupakan Majas Sindiran Gaya Bahasa Sindiran Yang Menggunakan Kata-kata Yang Bertentangan Dengan Kondisi Sebenarnya Jadi Menyindir Dengan Cara Menggunakan Kata-kata Yang Artinya Berlawanan Dengan Fakta Yang Sebenarnya Contoh Contoh Disini Rapi Sekali Kamarmu Sampai Sulit Untuk Mencari Bagian Kasur Yang Bisa Ditiduri Nah Disini Apakah Berarti Kamarnya Memang Rapi Tapi Kalau Rapi Kenapa Untuk Mencari Tempat Untuk Bisa Ditiduri Saja Sulit Berarti Sebenarnya Kondisi Kamarnya Berantakan Tetapi Orang Yang Bicara Mengindir Dengan Menggunakan Kata-kata Yang Mempunyai Arti Yang Berlawanan Rapi Sekali Kamarmu Padahal Maksudnya Berantakan Karena Kalau Rapi Tidak Mungkin Sulit Untuk Mencari Tempat Untuk Tidur Contoh Lain Kalau Ironi Misalkan Harum Sekali Bau Badan Seperti Mau Pingsan Rasanya Aku Mencium Kalau Wangi Rasanya Tidak Mungkin Mau Pingsan Berarti Bau Badannya Tidak Wangi Tapi Berbau Kurang Menyenangkan Itu Yang Disebut Dengan Ironi Ironi Merupakan Sindiran Dengan Cara Yang Halus Yang Lebih Kasar Dari Ironi Itu Adalah Yang Nomor Dua Sinisme Sinisme Ini Menyampaikan Sindiran Secara Langsung Tidak Berbasah Basi Contohnya Suaramu Keras Sekali Sampai Telingaku Berdenging Dan Sakit Karena Memang Keras Hanya Berdenging Dan Sakit Contoh Lain Misalkan Masakan Sangat Asin Sampai Kering Lidaku Itu Sinisme Jadi Menyatakan Secara Langsung Biasanya Juga Kondisi Langsung Dan Juga Akibatnya Dari Kondisi Itu Kayak Tadi Karena Suara Keras Akibatnya Telinganya Berdenging Yang Kedua Contoh Yang kedua Karena Terlalu Asin Akhirnya Lidahnya Seperti Kering Itu Sinisme Jadi Kalau Ironi Tadi Menyindir Secara Halus Dengan Menggunakan Kata-kata Yang bertentangan Dengan Faktanya Kalau Kedua Sinisme Lebih Lebih Kasar Dari Ironi Ini Menggunakan Sindiran Secara Langsung Kondisi Sebenarnya Dan Menyebutkan Akibatnya Jenis Yang ketiga Ini Maja Sindiran Yang Paling Kasar Disebut Dengan Sarkasme Biasanya Digunakan Oleh Orang Yang Sedang Marah Emosinya Sedang Tinggi Dan Sarkasme Ini Sindiran Yang Disampaikan Tanpa Memerhatikan Perasaan Dari Orang Yang Diajak Bicara Contohnya Kamu Hanya Sampah Masyarakat Tau Betapa Sakitnya Orang Yang Dibilang Sebagai Sampah Masyarakat Ini Sangat Kasar Jangan Dipakai Dalam Percakapan Sehari Hari Jadi Tingkatan Maja Sindiran Yang Paling Kasar Adalah Sarkasme Baik Silahkan Ditulis Dicatat Kalau ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Lewat Catnya Mohamad Soleh Silahkan Kalau Yang Tidak Sempat Mencatat Di Screenshot Dulu Tapi Nanti Dipindahkan Ke Buku Catatan Jadi Supaya Cepat Boleh Di Screenshot Dulu Nanti Kalau Sudah Ada Waktu Dipindahkan Ke Buku Catatan Kenapa Ustadz Minta Untuk Mencatat Di Buku Catatan Karena Sambil Menulis Itu Kalian Sambil Belajar Kalau Cuma Di Screenshot Pasti Tidak Dibaca Tapi Kalau Menulis Membaca Itu Sudah Belajar Kemudian Menuliskan Lagi Itu Juga Belajar Ya Silahkan Dicatat Dan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Ditulis Lewat Cat Kameranya Tolong Dibuka Semua Sambil Mencatat Ustadz Ulangi Lagi Jadi Maja Sindiran Ada Tiga Dimulai Dari Cara Menyindir Yang Paling Halus Sampai Yang Paling Kasar Dari Yang Paling Halus Adalah Ironi Kemudian Sinisme Dan Yang Ketiga Adalah Sarkasma Sindiran Dengan Menggunakan Ironi Itu Menggunakan Kata-kata Yang Maknanya Berlawanan Dengan Kondisi Yang Ingin Kita Sampaikan Jadi Contohnya Rapi Sekali Kamarmu Sampai Sulit Untuk Mencari Bagian Kasur Yang Bisa Ditiduri Kalau Rapi Pastinya Mudah Mencari Tempat Di Kasur Untuk Tidur Tapi Sebenarnya Kamarnya Berantakan Cuma Dia Menggunakan Ironi Sindiran Secara Halus Dengan Kata-kata Yang Bertentangan Dengan Kenyataannya Sindiran Yang Kedua Yang Lebih Kasar Adalah Sinisme Sinisme Ini Merupakan Sindiran Secara Langsung Langsung Apa Adanya Dan Biasanya Juga Diberikan Akibat Dari Kondisi Yang Ada Contohnya Suaramu Keras Sekali Ini Kondisi Sebenarnya Kemudian Sampai Telingaku Berdenging Dan Sakit Itu Akibatnya Yang Ketiga Sindiran Yang Paling Kasar Adalah Sarkasme Ini Jangan Dipakai Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Sarkasme Karena Sangat Kasar Biasanya Digunakan Oleh Orang Yang Sedang Marah Dalam Tulisan Biasanya Dipakai Untuk Menggambarkan Kondisi Emosi Seseorang Tapi Dalam Kehidupan Sehari-hari Jangan Digunakan Silahkan Kalau ada yang Mau bertanya Tentang Maja Sindiran Seseorang Muhammad Rizky Kameranya tolong diarahkan ke wajahnya ya Jangan ketirai di belakangnya Muhammad Rizky Siapa ini? Nafis kah? Jadi kameranya diarahkan ke wajahnya Jangan ke belakangnya Supaya Ustaz tahu Siapa yang wajahnya paham, yang tidak paham Siapa yang mengantuk Siapa yang sambil makan, minum Amin Sudah selesai mencatatnya? Sudah Baik, sudah semua ya Ustaz lanjutkan dengan golongan Majas atau gaya bahasa yang keempat Yaitu Majas Penegasan Jadi Majas ada empat Ini yang terakhir Yang pertama perbandingan Kedua pertentangan Ketiga sindiran Majas Penegasan Majas Penegasan Jangan adalah jenis gaya bahasa Yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembaca Mempengaruhi pembaca Agar setuju dengan apa yang kita ungkapkan Jadi menegaskan terhadap apa yang kita tulis Agar pembaca menyetujui Majas Penegasan Tujuannya menegaskan Menegaskan apa yang kita sampaikan kepada pembaca Agar pembaca setuju Dengan apa yang kita sampaikan Itu pengertiannya Dicatat dulu Majas Penegasan Majas Penegasan Merupakan jenis gaya bahasa Yang bertujuan Meningkatkan pengaruh kepada pembaca Agar menyetujui Sebuah ujaran Ujaran itu perkataan Ataupun kejadian Sudah selesai Mencatatnya Kalau sudah Ustaz lanjutkan dengan Jenis-jenis Majas Penegasan Ada tujuh jenis Majas Penegasan Yang pertama Pleonasme Pleonasme ini Penegasan yang menggunakan kata-kata yang bermakna sama Jadi menggunakan dua kata atau lebih yang mempunyai arti sama Sehingga secara tata bahasa kalimatnya menjadi tidak efektif Tetapi secara sastra bisa diperbolehkan Karena ini sengaja dilakukan untuk menegaskan sesuatu Contoh Ia masuk ke dalam ruangan tersebut dengan wajah semeringah Silakan yang tahu Pleonasme nya dimana Kata-kata yang mempunyai arti yang samanya yang mana Yang tahu Silakan Ditulis di cat Kenapa belum muncul ini catnya Ya ini sudah ada beberapa jawaban yang masuk Yang pertama menjawab semeringah Yang kedua menjawab masuk ke dalam Kemudian Ada yang menjawab wajah semeringah Ada yang menjawab ruangan Ia dan wajah Masuk ke dalam Semeringah Wajah semeringah Ya Masya Allah Ini yang betul jawaban dari Muhammad Naofal Yusuf Kata-kata yang mempunyai arti yang sama Ini Muhammad Yusuf juga menjelaskan Yaitu Masuk ke dalam Kenapa? Karena kata masuk Itu pasti ke dalam Tidak perlu lagi mengatakan Masuk ke dalam Karena tidak ada Masuk keluar Kalau masuk Pasti ke dalam Makanya Ke dalam tidak diperlukan Ini penegasan Ini pleonasma Orang Indonesia Suka sekali menggunakan Gaya bahasa pleonasma Contoh yang lain Naik Naik ke atas Naik pasti ke atas Tidak ada Naik ke bawah Kalau turun Pasti ke bawah Tidak ada Turun Ke Atas Nah ini Gaya bahasa Pleonasma Ada yang bisa memberi contoh lagi Pleonasma Selain masuk ke dalam Naik ke atas Turun ke bawah Apalagi Ini tadi yang jawabannya benar Noval Yusuf Ustaz kasih nilai tambahan Yang bisa menjawab dengan benar Ada bonus tambahan nilainya Ya bagus Fathur Rahman Menuliskan Maju ke depan Maju pasti ke depan Kalau ke belakang namanya Mundur Kemudian Ustaz tutup ya Menjawabnya Ustaz mau lihat satu-satu Terbang ke atas Itu bukan Karena terbang bisa Ke bawah Ada yang terbang ke atas Ada juga yang terbang ke bawah Bukan Pleonasma Tapi kalau maju ke depan Ya Karena maju pasti Ke Depan Kemudian Contoh Erwan Warhakim Guru olahraga Berlari lurus Ke Depan Adakah Berlari mundur Jarang sekali Jadi Ini masih Bisa Kemudian Ini siapa Ini Yang Keluar-keluar Fadilah Fadil Fadil Amin Menjawab Keluar Keluar Yang namanya keluar Pasti keluar Ini bagus Fadilah Amin Sudah tahu Cara menulis yang benar Keluar Kalau disambung Itu berarti Kata kerja Makanya Fadil Amin ini Menulis keluar Yang pertama Disambung Yang kedua Ke Spasi Luar Itu menunjukkan Keterangan tempat Kalau keterangan tempat Ke Dipisah Jadi keluar Ke Luar Lompat Ke atas Kalau lompat Belum tentu ke atas Kadang lompat bisa Ke Bawah Jadi masih belum tempat Mundur Ke belakang Masya Allah Betul Kalau mundur Pasti ke belakang Muhammad Aska Faris Ini di kelas ini Ada tiga Aska Makanya harus hati-hati Jatuh Ke Bawah Namanya jatuh Pasti Ke Bawah Abdurrahman Hasif Masya Allah 7A Ini pintar-pintar ya Muhammad Nafil Hafiz Sama Mundur Ke Belakang Dari Abdurrahman Hasif Geser Ke Kanan Kiri Bukan Contoh Pleonasma Karena Geser Bisa Ke Kanan Bisa Ke Kiri Bisa Kedepan Bisa Ke Belakang Bisa Kesamping Muhammad Ardianur Turun Ke Bawah Tadi Sudah Jelaskan Haris Jatuh Ke Bawah Betul Haris Lompat Ke Atas Tadi Lompat Belum Tentu Ke Atas Karena Lompat Bisa Ke Bawah Jatuh Ke Bawah Muhammad Ahmad Raditio Bagus Berenang Ke Belakang Berenang Bisa Ke Depan Bisa Kesamping Nah Ini Bukan Pleonasma Turun Ke Bawah Tadi Sudah Jelaskan Dari Muhammad Ardianur Terjun Ke Bawah Ya Muhammad Noval Yusuf Kalau Terjun Pasti Ke Bawah Muhammad Akila Faras Jongkok Ke Bawah Ya Kalau Jongkok Ke Bawah Ahmed Akila Muhammad Askavaris Melayang Ke Atas Bukan Karena Melayang Bisa Ke Bawah Menggali Ke Bawah Menggali Menggali Ke Atas Bisa Enggak Bisa Juga Menggali Ke Samping Jadi Tidak Selalu Berenang Ke Depan Tidak Karena Berenang Bisa Juga Mundur Berenang Ke Belakang Yang Gaya Punggung Itu Berenangnya Ke Belakang Menyelam Ke Bawah Bisa Muhammad Soleh Ramadan Kalau Menyelam Pasti Ke Bawah Lompat Ke Bawah Belum Tentu Karena Lompat Bisa Juga Ke Atas Aku Melihat Pesawat Terbang Di Atas Ini Bukan Pleonasma Karena Pesawat Terbang Belum Tentu Di Atas Kalau Pesawat Aku Melihat Pesawat Terbang Di Atas Bisa Disini Cara Membaca Berpengaruh Ini Bagus Erwan Nur Hakim Dari Membaca Kalau Membacanya Aku Melihat Pesawat Terbang Di Atas Yang Namanya Terbang Di Atas Tapi Kalau Membacanya Aku Melihat Pesawat Terbang Di Atas Itu Belum Tentu Karena Kalau Aku Melihat Pesawat Terbang Di Depan Bisa Juga Lompat Ke Bawah Tanah Lompat Ke Bawah Tanah Ini Masih Ya Bisa Jangan Ditambah Lagi ya Waktunya Sudah Ini Sudah Ditutup Menyelam Ke Bawah Dan Nabil Hafiz Lari Ke Depan Ya Tadi Sudah Baik Menengok Ke Belakang Ini Belum Tentu Menengok Bisa Juga Kedepan Lempar Ke Atas Belum Tentu Karena Lempar Juga Bisa Kesamping Bisa Kedepan Meluncur Kedepan Belum Tentu Bisa Juga Meluncur Ke Belakang Baik Itu Tadi Pleonasma Kadang Ada Kata-kata Kalau Yang Contoh-contoh Tadi Itu Jelas Pleonasmanya Tetapi Ada Yang Kurang Jelas Ustadz Beri Contoh Kalimat Saya Sedang Mempelajari Sejarah Masa Lalu Indonesia Pleonasmanya Dimana Ini Pleonasmanya Di Sejarah Dan Masa Lalu Yang Namanya Sejarah Itu Pasti Tentang Masa Lalu Jadi Tidak Perlu Menulis Sejarah Masa Lalu Kalau Untuk Kalimat Efektif Tapi Kalau Untuk Sastra Menggunakan Gaya Bahasa Pleonasma Diperbolehkan Baik Ustadz Lanjutkan Yang Kedua Repetisi Repetisi Ini Merupakan Gaya Bahasa Pengulangan Jadi Mengulang Kata-kata Dalam Sebuah Kalimat Contohnya Dia Pelakunya Dia Pencurinya Dia Yang Mengambil Kalungku Tiga Bagian Kalimat Ini Sama Artinya Dia Pelakunya Dia Pencurinya Dia Yang Mengambil Kalungku Ini Untuk Menegaskan Memang Dia Pelakunya Dia Pencurinya Yang Dia Lakukan Apa Dia Mengambil Kalungku Ini Disebut Repetisi Mengulang Kata-kata Yang Sama Repetisi Yang Ketiga Ini Retorika Retorika Memberikan Penegasan Dalam Bentuk Kalimat Tanya Yang Sebenarnya Tidak Perlu Dijawab Biasanya Gaya Bahasa Retorika Ini Digunakan Dalam Pidato Contoh Kapan Pernah Harga Barang Kebutuhan Pokok Turun Pada Saat Menjelang Hari Raya Pertanyaan Ini Semua Orang Sudah Tahu Jawabannya Karena Harga Bahan Kebutuhan Pokok Menjelang Hari Raya Selalu Naik Tidak Pernah Turun Tetapi Disini Tetap Ditanyakan Itu Untuk Memberikan Penegasan Atau Memberikan Fokus Kepada Pembaca Inilah Yang Terjadi Menjelang Lebaran Dan Kalimat Tanya Ini Tidak Perlu Dijawab Karena Hanya Kalimat Retorik Sebuah Pertanyaan Yang Tidak Perlu Dijawab Kenapa Tidak Perlu Dijawab Karena Semua Orang Tau Jawabannya Tuh Ntar Saya Ustaz Ngecek Sudah Setelah Retorika Gaya Bahasa Atau Majas Penegasan Yang Keempat Adalah Klimaks Kalau Klimaks Itu Menyampaikan Sesuatu Dari Tingkatan Yang Paling Rendah Ketingkatan Yang Paling Tinggi Untuk Memberikan Penegasan Contohnya Disini Bayi Anak Kecil Remaja Orang Dewasa Hingga Orang Tua Seharusnya Memiliki Asuransi Kesehatan Disini Dari Umur Yang Paling Rendah Bayi Setelah Bayi Anak Kecil Setelah Anak Kecil Meningkat Lagi Remaja Setelah Remaja Orang Dewasa Dan Terakhir Orang Tua Ini Memberikan Penegasan Contoh 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 Lain Mungkin Puluhan Ratusan Ribuan Bahkan Jutaan Orang Menghadiri Acara Pawai Tersebut Dari Dari Puluhan Naik Ratusan Dari ratusan Naik Ke Ribuan Dari Ribuan Naik Ke Jutaan Ini Untuk Memberikan Bayangan Banyak Sekali Orang Yang Hadir Dalam Acara Pawai Tersebut Kalau Hanya Mengatakan Jutaan Orang Menghadiri Acara Pawai Tersebut Itu Kurang Tegas Tapi Dengan Memberikan Klimaks Orang Berpikir Oh Iya Dari Puluhan Ratusan Ribuan Sampai Akhirnya Jutaan Penegasannya Lebih Terasa Itu Klimaks Lawan Dari Klimaks Adalah Yang Nomor Lima Anti Klimaks Kalau Tadi Klimaks Dari Yang Paling Rendah Ke Yang Paling Tinggi Kalau Anti Klimaks Dari Yang Paling Tinggi Ke Yang Paling Rendah Contohnya Masyarakat Perkotaan Perdesaan Hingga Yang Tinggal Di Dusun Seharusnya Sadar Akan Kearifan Lokalnya Masing-Masing Dari Kota Desa Dusun Dari Yang Paling Tinggi Menurun Menurun Contoh Lain Klimaks Dan Anti Klimaks Ini Berlawanan Tapi Mempunyai Tujuan Yang Sama Baik Ustad Lanjutkan Dulu Nanti Dicatat Sambil Kalau Mau Bertanya Silahkan Yang Keenam Yang Keenam Disebut Dengan Paralelisme Paralel Itu Sejajar Jadi Paralelisme Sama Dengan Kesejajaran Gaya Bahasa Ini Biasanya Dipakai Dalam Puisi Yaitu Mengulang Kata-kata Yang Mempunyai Definisi Yang Berbeda Ada Dua Jenis Paralelisme Kalau Pengulangannya Ada Di awal Disebut Anafora Kalau Pengulangannya Ada Di akhir Disebut Epifora Jadi Menggunakan Beberapa Kalimat Yang Mempunyai Arti Yang Berbeda Tapi Saling Menguatkan Contohnya Disini Kasih Itu Sabar Kasih Itu Lemah Lembut Kasih Itu Memaafkan Memaafkan Ini Untuk Memberikan Definisi Yang Baik Tentang Kasih Makanya Dia Memberikan Beberapa Kalimat Yang Artinya Sebenarnya Beda Sabar Itu Berbeda Dengan Lemah Lembut Berbeda Juga Dengan Memaafkan Tapi Ketiga Kata Ini Semua Sejajar Memberikan Penguatan Kepada Definisi Kasih Biasanya Dipakai Dalam Sebuah Puisi Contoh Contoh Yang Lain Mungkin Malam Itu Gelap Malam Itu Sepi Malam Itu Menakutkan Itu Contoh Lain Dari Paralelisme Menggunakan Beberapa Kalimat Yang Mempunyai Arti Berbeda Tapi Untuk Mendukung Penegasan Dari Sebuah Makna Yang Ingin Dituju Yang Ketujuh Yang Terakhir Adalah Tautologi Berbeda Dengan Paralelisme Kalau Tautologi Ini Menggunakan Kata-kata Yang Artinya Sama Sinonimnya Kalau Tadi Paralelisme Artinya Berbeda Tapi Kalau Tautologi Mempunyai Arti Yang Sama Untuk Menegaskan Contoh Hidup Ini Akan Terasa Tentram Damai Dan Bahagia Jika Semua Anggota Keluarga Saling Menyayangi Tentram Dan Damai Itu Mempunyai Arti Yang Sama Jadi Tahu Bedanya Antara Paralelisme Dan Tautologi Kalau Paralelisme Menggunakan Arti Menggunakan Kata-kata Yang Artinya Berbeda Kalau Tautologi Menggunakan Kata-kata Yang Artinya Sama Seperti Contoh Ustadz Tadi Tentang Malam Kalau Paralelisme Ustadz Tadi Memberikan Contoh Malam Itu Gelap Malam Itu Sepi Malam Itu Menakutkan Sepi Gelap Menakutkan Artinya Berbeda Tapi Kalau Ustadz Menggunakan Tautologi Ustadz Akan Mengatakan Malam Itu Sepi Malam Itu Senyap Malam Itu Hening Sunyi Sepi Senyap Hening Merupakan Sinonim Kata Yang Sama Nah Itu Beda Paralelisme Dengan Tautologi Sekarang Silakan Dicatat Kalau Ada Yang Ingin Bertanya Silakan Bertanya Lewat Chatnya Jadi Majas Penegasan Ada Tujuh Yaitu Pleonasme Repetisi Retorika Klimaks Antiklimaks Paralelisme Dan Tautologi Definisi Dan Contohnya Bisa Dilihat Di Tayangan Kalau Ada Yang Belum Dipahami Apa Ada Yang Ingin Ditanyakan Silakan Ditulis Di Chatnya Tautologi 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 Terima kasih. 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 Dima kasih. Terima kasih. AH�ם. Terima kasih. Sampah masyarakat Ini kasar sampah masyarakat Kalau Diubah menjadi sinisme Akan menjadi Kamu tidak berguna Tidak berguna bagi masyarakat Itu Kondisi sebenarnya Sinisme langsung kondisi sebenarnya Tapi sarkasme Yang tidak Berguna untuk masyarakat Itu dikatakan sampah masyarakat Jadi Sangat kasar Oke Ustadz lihat lagi Pertanyaan yang lain Tadi Ustadz sempat Ada melihat Masih manja sindiran Apakah ada empat Tadi sudah Ustadz jelaskan Bahkan sebenarnya bisa ada lima Tapi ini adalah Pembagian yang Paling dasar Ironi Sinisme Sarkasme Sindiran halus Sindiran Sedang Dan sindiran Kasar Kalau yang lain-lain Tadi Seperti Ada dua Jenis lagi Yang disebutkan Siapa tadi Muhammad Muhammad Ardianur Itu Memang Ada Yaitu Satire Dan Inuendo Tapi untuk Disini Kita belajar Tiga saja Kemudian pertanyaan lain Dari Muhammad Abdul Muhammad Oh yang sinisme dan sarkasme Tadi Sudah Ustadz jelaskan Sinisme Sesuai kondisi apa adanya Langsung Kalau sarkasme Lebih kasar Cenderung Dilebihkan Muhammad Aska Apakah Majas Lebih dari Empat Ini maksudnya Penggolongan Kalau penggolongannya Empat Tapi Jenis Di tiap-tiap Golongan Ini yang bisa Berbeda-beda Karena Kadang ada Orang Yang Membedakan Satu Jenis Majas Menjadi Dua Majas Yang Berbeda Tapi Yang kita Pelajari Dari Pekan Lalu Sampai Pekan Ini Ada Dua Puluh Empat Majas Baik Itu Semua Pertanyaannya Sudah Ustadz Jelaskan Alhamdulillah Kita Sudah Menyelesaikan Ke Dua Puluh Empat Majas Dalam Dua Pertemuan Dan Ini Nanti Bisa Di Pelajari Waktunya Sudah Habis Jadi Kita Cukup Cukupkan Sekian Saja Pertemuan Hari Ini Semoga Apa Yang Sudah Kita Pelajari Hari Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majelis Subhanak Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh